Buka! 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 Pihak keluarga sebelumnya sempat tak diizinkan melihat jenazah Brigadir J di dalam peti. Terungkap ada sosok polisi bernama Karopaminal Divisi Propampolri, Brigjen Polhindera Kurniawan, yang diduga melarangnya. Dikutip dari tribunews.com, hal ini diungkapkan oleh tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Janssen Panjaitan. Diungkapkan Brigjen Polhindera Kurniawan, terserta dalam mengantarkan jenazah Brigadir J ke rumah Duga di Jambi. Saat sampai di rumah Duga, Karopaminal Divisi Propampolri itu melakukan tekanan terhadap pihak keluarga yang berupaya membuka peti jenazah. Hindera Kurniawan saat itu tak mengizinkan keluarga melihat kondisi jenazah Brigadir J. Janssen menerangkan hal itu membuat keluarga berdesak agar Hindera dicopot dari jabatannya seperti Irjen Verdi Sambu. Sosok Brigjen Polhindera Kurniawan merupakan personel polisi jempolan Akademi Polisi atau AKPOL pada tahun 1995. Ia menjabat Karopaminal Divisi Propampolri sejak 16 November 2020 lalu. Saat itu dirinya menggantikan Brigjen Polnanang Avianto yang dipromosikan sebagai Kakor Sabara Baharkam Polri. Selama berkarir di kepolisian, sejumlah jabatan telah ia embat. Di antaranya KDN Aro, Pabinal Divisi Propampolri, Analis Kebijakan Madia Bidang Pabinal Divisi Propampolri, dan Kabak Pinpam, Rau Pabinal Divisi Propampolri. Hingga terakhir ini, Hindera menjabat sebagai Karopaminal Divisi Propampolri. Dalam tugasnya, Hindera pernah ditunjuk sebagai pimpinan tim khusus pencari fakta dalam kasus bentrok FPI dan Polri di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Saat itu ia memimpin untuk anggota yang berjumlah 30 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.